Lalu bagaimana nasib warga negara Indonesia yang saat ini berada di Malaysia? Untuk mengetahuinya, kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Muhammad Rajif Sharif. Selamat sore, Rajif. Mas Rajif, ini bagaimana kondisi setelah pemerintah Malaysia menerapkan kembali lockdown di beberapa daerah? Baik, perlu diketahui kepada masyarakat Indonesia bahwa saat ini Malaysia telah memberikan kebijakan untuk menutup tiga wilayah atau biasa kita sebut dengan lembah kelang yang mana Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Selangor untuk sementara waktu dibuat yang namanya PKP atau Perintah Kuala Pergerakan Bersyarat selama dua minggu terhitung dari tanggal 14 Oktober hingga tanggal 27 Oktober 2020. Lalu Rajif, apa pengaruh lockdown ini bagi para warga negara Indonesia khususnya bagi mahasiswa yang saat ini masih berada di sana? Baik, secara general warga negara Indonesia sepertinya memang harus mengikuti arahan protokol yang mana kebanyakan yang bekerja di kantor-kantor ataupun di tempat-tempat lainnya harus sementara waktu mengikuti arahan untuk work from home sementara untuk mahasiswa yang memang sudah tidak diizinkan kembali ke Malaysia hingga Desember tahun ini mereka semuanya mengikuti perkuliahan, cara daring, dan bahkan kepada mahasiswa baru pun harus mengikuti martipulasi, enrollment, dan proses pendaftaran ulang secara daring dan juga sudah memulai perkuliahan di semester baru, Mbak. Ya, lalu terkait kegiatan begitu Rajif, bagaimana kegiatan masyarakat dan juga mahasiswa serta bagaimana fasilitas-fasilitas umum di sana apakah masih tetap beroperasi seperti biasa atau bagaimana? Baik, untuk PKPB yang sekarang atau Conditional Movement Control Order yang sekarang dilaksanakan adalah bagaimana bisa memberikan suatu pembatasan mengenai jam beroperasinya berbagai macam tingkatan akomodasi seperti transportasi, tempat perbelanjaan, dan juga sekolah yang sementara waktu harus ditutup Sebagai contoh, tempat perbelanjaan yang biasanya beroperasi hingga pukul 12 malam hingga peraturan ini disampaikan, maka waktu beroperasi hanya boleh dari pukul 6 pagi sampai pukul 10 malam saja Dan juga untuk SOP di restoran yang biasanya satu meja diperkenankan untuk 2 sampai 4 orang maka sampai saat ini jumlah kursi hanya dibolehkan untuk 2 orang per meja makan Jadi dengan SOP-SOP yang sangat ketambah Ya, tadi Anda menyebutkan ada 3 wilayah begitu yang kemudian ditutup atau memperlakukan lockdown ini Lalu apakah ini berarti wisatawan dari mancanegara masih bisa masuk ke Malaysia atau apakah sudah tidak boleh masuk ke Malaysia saat ini? Untuk saat ini, berbagai macam bentuk kedatangan yang dikategorikan sebagai pelancongan atau turism untuk sementara waktu memang tidak diperkenankan Artinya, bagi ekspatriat pun yang ingin bekerja kemari harus apply dulu dengan berbagai macam bentuk SOP serta prosedur-prosedur yang harus diikuti dengan karantina, jumlah pembayaran uang sebesar 4.700 sampai 5.000 ringgit dengan hal-hal lainnya yang harus mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan juga dari Kementerian Keselamatan Negara Artinya, bagi pelancongan hingga saat ini masih kepatasi dan tidak diperkenankan Ya, untuk di wilayah yang di lockdown, apakah warga negara Indonesia yang di sana itu diperbolehkan keluar? Warga negara Indonesia yang sekarang berdomisili di 3 wilayah ini hanya boleh melewati berbagai macam bentuk tempat yang saat ini di dalam kawasan 3 tadi Selangor, Puteraja, dan Kuala Lumpur Artinya, dari 3 wilayah ini, jika kita ingin melewati perbatasan tersebut sudah tidak diizinkan dan juga saat ini sudah sangat banyak razia-razia yang ditempatkan oleh kepolisian Malaysia di berbagai titik untuk bisa mengurangi pergerakan masa secara berlebihan atau secara besar Artinya, memang sangat banyak untuk di larangan-larangan agar kita bisa lebih maksimal di rumah saja yang mana untuk mobil pun hanya diperkenankan 2 orang dengan alasan kebutuhan-kebutuhan esensial seperti membeli bahan pokok dan juga keperluan-keperluan lainnya Ya, dengan diberlakukannya peraturan di sana begitu Mas Rajiv Apa sanksi bagi warga yang melanggar dan bagaimana warga mematuhi peraturan yang ditetapkan sejauh ini? Baik, Kerajaan Malaysia hingga saat ini masih tetap konsisten memberikan law enforcement yang begitu ketat yang mana penegakan hukum bagi sesiapa yang kedapatan nakal tidak mengikuti arahan maka dengan berat hati harus diberikan denda sebesar seribu ringgit dan bahkan ada yang sampai dibawa ke mahkamah untuk diadili secara langsung oleh pengadilan Artinya keseriusan pemerintah Malaysia untuk pelaksanaan PKPB ini memang sangat-sangat terlihat yang mana masyarakat yang sekarang terkena dampaknya memang harus senantiasa mengikuti arahan bagaimana bisa mengikuti perizinan ataupun pergi-pergi kemanapun tempatnya harus dengan scan yang mana aplikasinya disebut dengan MySejahtera untuk bisa memudahkan tracing dan tracking kita dimanapun kita berada Lalu begitu Mas Rajif, di tengah situasi politik di Malaysia yang masih begitu dinamis sejauh ini bagaimana penanganan COVID-19 di sana? Apakah terkendali? Bagaimana penambahannya? Dan juga bagaimana fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Malaysia untuk menanggulangi pasien atau jumlah warganya yang terkena COVID-19? Baik, hari ini tanggal 18 Oktober 2020 adalah hari di mana rekor tertinggi penambahan kasus COVID-19 yang ada di Malaysia yang mana pada hari ini baru di update sekitar 20 menit yang lalu ada 871 kes penambahan yang mana ini adalah angka tertinggi dimulai dari bulan Maret pertengahan Artinya apa? Penambahan kasus ini juga terlihat di satu titik yang dominan yang mana di negeri Sabah yang baru saja melakukan PRN atau pilihan raya negeri dan sekarang jumlah KIS di sana hari ini saja sudah mencapai 700 Jadi dari jumlah 871 ada 700 diantaranya berasal dari sana Untuk aspek kesehatan lainnya, fasilitas kesehatan sangat-sangat mumpuni dan Kementerian Kesehatan juga semakin gencar melakukan pemeriksaan dan juga pengecekan kesehatan bagi kita yang sekarang barangkali ada kecenderungan kesehatan ataupun terlihat memiliki interaksi dengan orang yang kemudian dalam pengawasan ataupun orang yang tersaspek terkena COVID-19 Keseluruhan aspek kesehatan di sini terlihat sangat kondusif dan mumpuni untuk bisa menanggulangi kasus COVID-19 dan juga untuk sementara waktu terlihat masih sangat-sangat aman yang mana kesemuanya sangat bersinergi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keselamatan Negara Baik, terima kasih Muhammad Rajif Sharif, Ketua Umum PPI Malaysia sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newsroom